Ahli hukum pidana Albert Aries menyatakan bahwa orang yang melakukan penyertaan dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Albert menjelaskan orang yang melakukan penyertaan bisa dengan melakukan sendiri tindak pidana tersebut, juga bisa melakukan tindak pidana dengan perantara, alat, atau menyuruh orang lain. Nah sebagai salah satu tim pembahas KUHP, pertanyaan saya apakah ketentuan mengenai penyertaan atau delnumbing tersebut, khususnya mengenai menyuruh lakukan yang tadi saudara ahli sampaikan atau Don Pagan dalam KUHP yang baru apakah masih dipertahankan? Ya, jadi ketentuan mengenai penyertaan dalam KUHP baru itu masih dipertahankan, tapi rumusannya telah direformulasi dengan lebih jelas supaya mengurangi misinterpretasi atau muti tafsir. Apakah boleh ditampilkan di yang slide kedua? Baik, jadi kalau kita lihat di kolom ketiga, orang yang melakukan penyertaan itu dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Yang pertama adalah kalau dia melakukan tindak pidana itu sendiri, yang kedua melakukan tindak pidana dengan perantaran alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, turut serta melakukan tindak pidana, dan yang terakhir adalah menggerakkan orang lain dengan cara-cara limitatif yang seperti saya sampaikan. Yang menarik, kalau kita lihat di penjelasan pasal 20 ini, boleh turun sedikit slide-nya, yang dimasukkan dengan perantaran alat ini misalnya menggunakan remote control. Bahkan dalam keadaan lain itu bisa saja menggunakan bantuan dari binatang. Yang digunakan secara langsung, secara tidak langsung maksud saya, untuk melakukan tindak pidana, karena dalam hal menyuruh lakukan, penjelasan pasal 20 KUHP baru ini mengatakan, orang yang disuruh melakukan tindak pidana, tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan. Berarti berlaku asas, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Hensraf zonderskut atau aktus non facit reum nisi mensit rea.